Halo, di sesi kali ini saya ingin share satu lesson yang bisa menghemat waktu rekan-rekan berbulan-bulan bahkan mungkin bertahunnya karena ada yang berkata bahwa udah bertahun-tahun saya belajar melodi gak bisa-bisa kenapa? karena kemungkinan besar bukan hanya gak commit, bukan hanya gak commitment, bukan hanya gak konsisten tapi juga salah arah gitu ya, gak jelas arahnya nah saya mau share di lesson ini urutan belajar bermain melodi dari awal sampai rekan-rekan nanti bagus bermain melodinya, sampai jago ini kira-kira urutannya yang pertama, let's say kita memulai dari belajar tangga nada diatonik jadi titik awalnya disitu ya tangga nada gi nah memang tangga nada diatonik ada tujuh tetapi hafalkan satu terlebih dahulu sampai pakem banget dengan menggunakan backing track pastikan hafal banget ya kenapa? karena untuk 6 posisi yang lain yang fingering ini sama, yang berbeda cuma disini nah kalau rekan-rekan langsung mau menghafalkan 6-6 nya, maka hafalinininya dan hafalinininya itu akan sangat menyusahkan setelah bisa hafal, maka kita fokus disini terlebih dahulu ya, hanya di posisi satu saja ini latihan kita terus menerus setiap hari rutinnya gitu ya itu kira-kira terus ya nah setelah itu, yuk mulai berimprovisasi dengan cara mainin nada urutan yang random dari dua senar terlebih dahulu sorry nada yang tadi sudah kita pelajarin ya oke, kemudian mulai tambahkan nada stop jadi gak terselalu main ya tambahkan perulangan satu senar juga gak apa-apa, satu nada nah, oke setelah rekan-rekan bisa itu, maka mulai belajar teknik yang pertama namanya hammer on lesson ini sudah ada saya buat ya pull off yang berikutnya gabungkan dengan random hanya di dua senar ini aja kemudian slide ini latihannya sedikit-sedikit ya rekan-rekan gak bisa langsung banyak memang saya contohkannya mungkin agak cepat tetapi harus sampai nyaman nah setelah itu rekan-rekan bisa belajar yang namanya vibrato vibrato itu tekniknya jempolnya di atas kemudian ininya digoyang-goyang jadi bukan jarinya yang digoyang tetapi pergelangan tangannya nih nah, enak ya setelah itu belajar bending yaitu seperti vibrato tapi kita menuju nada tertentu nah, enak ya setelah itu maka rekan-rekan akan mulai merasakan dengan backing track ini ada nada yang gak pas ketika kita berhenti misalnya begini ya ini gak enak ya ini kurang enak juga nih nah, gak enak nih ya nah, gak enak ya nah, kita mulai belajar enakin nada ketika kita berhenti nah, pasif ya pas banget pas pas ya yaitu belajar apa? tri nada tri nada akan membuat rekan-rekan berhenti di nada yang tepat di chord yang menjadi backing tracknya jadi dijamin enak setelah itu sudah bisa maka rekan-rekan mulailah mencoba di semua senar atau mulai dari senar tiga juga musik musik senar empat musik sampai senar lima nah, setelah ini berhasil Maka latihan rutin kita adalah membuat posisi kedua Posisi ketiga Full sampai senar enam ya Posisi keempat Posisi kelima Posisi keenam Atau disini Posisi ketujuh Nah itu akan menjadi latihan rutin kita Dan rekan-rekan akan mulai mengaplikasikan apa yang kita pelajarin tadi Ke seluruh posisi ini Setelah itu ada teknik tambahan yang bikin makin seru Yaitu tapping Sweep Dan legato Yaitu gabungan hammer on dan pull off Langsung aja misalnya saya punya sweep picking Nah sweep picking ini saya perlu jelasin karena Menarik tapi banyak orang gak berhasil gitu ya Sweep picking misalnya Nah oke Misalnya saya belajar pola yang begitu ya Nah pola ini makan waktu supaya bisa cepat Nah kalau sudah cepat tuh gak selalu bisa digunakan Bagaimana caranya supaya bisa digunakan? Pakai dikit-dikit Saya memang belum bisa misalnya Tapi saya udah bisa Nah bagian dari situ Akhirnya saya pakai lah tuh Nah jadi gak harus Malah jadi kedengaran agak robotik gitu ya Nah sekarang dikit-dikit aja Nah kayak gitu ya Kemudian belajarlah yang namanya tapping Nah kemudian legato ya Setelah itu rekan-rekan bisa mulai Apa namanya Ngambil lick dan kemudian ngulik Apa namanya Melodi orang Jadi rekan-rekan bisa melihat ide yang bagus Dari melodi yang dimainin oleh Gitaris-gitaris yang udah jago Nah itu urutannya Jangan dipelajari dalam waktu seminggu ini Kelar semua Enggak Ini bisa belajarnya mungkin hampir Satu tahun mungkin gitu ya Atau mungkin delapan bulan Tapi rekan-rekan Komit aja ngerjainnya Fokus aja Kalau saya baru bisa begini Gak ada masalah Silahkan dicoba-coba aja terus Jangan terburu-buru Karena kalau terburu-buru Pasti gagal Selamat mencoba Jangan terburu-buru